Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel sukses gage teman-teman jadi hari ini saya akan review laptop yaitu review singkat laptop ya jadi disini saya di hadapan saya sudah ada laptop ini laptop merknya HP model 14dv 1077 WM jadi ini saya akan sedikit review siapa tahu mungkin diantara kalian pada saat ini yang punya keinginan atau punya membeli ingin membeli laptop siapa tahu bisa jadi pilihan pokoknya simak terus videonya jadi begini temen-temen nih sebenarnya laptop ini tuh sudah saya pakai sekitar satu bulan yang lalu ya sekitar satu bulan lebih dikit lah tapi ya masih termasuk barulah baru satu bulan lebih dikit ya oke sekarang kita langsung bahas aja bodinya ya enggak sah ini ya enggak sah langsung aja dari dilihat dari bodinya ini sangat tipis temen-temen ya di warna silver warnanya yang sangat bagus ya dan ini sangat enteng ini hanya 14 screennya 14 in terus beratnya sekitar satu kiloan yang kurang lebih jadi ini pas buat kalian yang masih belajar biasanya itu kalau mengharap tugas itu membawa laptop ke sekolahan nah ini pas buat kalian yang masih belajar atau yang mungkin bekerja yang selalu membawa laptop tiap hari dan ini pas untuk eh dibawa ke atas tidak terlalu berat karena hanya satu kilo kurang lebih satu kiloan lah dan ini juga kalian lihat bisa tipis sangat tipis mungkin sekitar dua senti ya dibandingkan saya disini saat di samping saya ada laptop ini yang ini 15 in poin sep lima blis in poin seks kalau enggak salah ya dan ini ini beratnya sekitar dua kiloan lebih ya oke kita kita langsung bahas aja oke sekarang kita lihat aja dari sisi kanan ya ini port-portnya apa saja ya di sini teman-teman ya di sini yang paling ini adalah mic ya mikrofon mic ya handset nih seperti yang saya pakai ini terus ini ada USB yang tipe C yang tipe C ya USB yang tipe C yang ini yang USB standar ukuran itu yang standar yang USB terlalu yang satu ini HDMI dan yang ini yang paling pojok ini adalah power jadi ini power temen-temen ya Oke itu ya jadi ini yang sebelah kanan ini 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 portnya ya terus yang sebelah kiri hanya untuk SD card kecil kalian bisa lihat nah di lihat jadi ini sangat simple ya di ini kalau menurut saya ini sangat simple dan enteng dan seperti tablet ya jadi ini terus kelihat bawahnya nah teman-teman bawahnya biasanya kalau laptop laptop yang dulu ya yang pernah pernah punya itu yang dulu itu kalau kita mau ganti apa itu mau mengganti RAM atau mengganti baterai atau mengganti harddisk ya itu bisa dicopot di bagiannya yang misalkan baterai hanya baterainya dicopot kalau harddisk harusnya copot RAM ya RAMnya dicopot nah kalau ini semuanya ini tertanam jadi nggak nggak bisa dicopot ini semua kalau kita mau misalkan mau ganti harddisk atau mau ganti memory jadi ini semua harus buka semuanya jadi ini seperti ya itu seperti tablet ya jadi ini polos semuanya tertanam jadi ini kalian bisa lihat ini polos ya polos ya itu seperti tablet lah kalau ini ya saya bilang ini seperti tablet dan sangat tenteng tapi ini udah laptop dan ini kemungkinan keluaran sekitar tahun 2020 akhir lah oke terus sekarang kita kita kasih tahu kita buka saja dulu disini ya nah bentuknya seperti ini jadi ini ini keyboardnya sudah dilengkapi dengan lampu LED teman-teman ya Jadi kalau kita empat kalau di power on itu semua kelihatan ada lampu lampu LED nya jadi misalkan di tempat agak gelap jadi gini hurufnya atau angka itu bisa kelihatan dan ini menggunakan Windows 10 dan sistemnya 64-bit dan prosesnya prosesornya Intel Core i3 10 generation jadi Intel Core i3 10 ini ya terus ini memori RAM nya sudah 8GB jadi besar ini cepat terus memori penyimpanannya itu SSD jadi SSD itu diklaim lebih cepat dari harddisk yang biasa itu yang harddisk jadi ini lebih cepat jadi ini lebih cepat oke sekarang kita langsung aja kita buka ya oke teman-teman kita coba kita buka ya kita buka di sini kita buka setting ya kita lihat teman-teman kita apa itu sistemnya ini jadi ini sangat cepat kalau kita buka ini kita buka upboard ya nah di sini kalian bisa lihat ya teman-teman ya di sini itu di sini Intel Core i3 ini ya eh kalian bisa lihat ya ini 8GB ya ini 8GB terus di sini ya terus ini window-nya window home jadi ini versinya 2004 ini May 2000 ini pengulang may yang window-nya ini versi 2.004 ini yang update pada bulan Mei teman-teman ya pada bulan Mei 2020 jadi ini kemungkinan ini setelah bulan ini jadi sekitar akhir lah akhir tahun 2020 keluarannya jadi teman-teman ya oke terus ya itu saja teman-teman ya jadi ini Intel Core i3 8GB jadi ini 8GB ini dan sistemnya sini sistemnya 64-bit dan ini 8GB jadi ini kalau untuk membuka semua itu jadi ini cepat sekali jadi oke teman-teman itu saja mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya bisa menjadi pilihan review singkat laptop model 14DK 1077 WM jadi ini saya kira ini laptop yang terproduksi yang sangat ini kalau harganya ya maaf nih kalau harganya kurang lebih baik setelah saya cek di internet itu sekitar harganya itu kalau nggak ya sekitar lima jutaan atau empat setengah itu ya kurang lebih kalau nggak salah kalian bisa cek di internet ya kalian bisa cek sendiri di internet jika kalian punya keinginan untuk membeli laptop siapa tahu tipe yang seperti ini bisa kalian bisa buat pilihan kalian oke jadi itu teman-teman ya video kali ini mudah-mudahan membantu dan itu saja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati